Minggu sore warga Kelurahan Cibabat, Kota Cimahi, Jawa Barat, mendatangi tempat kejadian pencurian hewan kurban. 11 domba yang dijual, diketahui dicuri pada minggu dini hari. Pelaku diperkirakan berjumlah 6 orang yang menggunakan mobil minibus. Menurut pengakuan pemilik domba, pelaku memasuki tempat penjualan kambing dengan memanjat pagar, lalu menjongkel gembok pagar tersebut. Para pelaku pun mengancam penjaga kandang dengan senjata api. Kurang lebih 5 atau 6 orang, karena yang masukkan kandang kambing itu 4 orang. Sebagian menaikkan kambing kami ke kendaraannya, karena mereka mengeluarkan kendaraan odang 4. Penjaga kandang pun mengaku tidak bisa berbuat apa-apa karena ditodong dengan senjata api. Saya didorong, dijongkokkan, saya jatuh, saya ditodong sama. Senjata api, dari itu saya diam. Dari itu teman saya rari, itu bergerak, saya teriak. Kerugian ditaksir mencapai 30 juta lebih. Pemilik domba baru mengetahui ada pencurian hewan kurban setelah sang penjaga hewan kurban melaporkan kejadian tersebut padanya. Pemilik kemudian melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwajib. Jimmy Martino melaporkan untuk NET.